Tengkorak Maut Jelit 37. Aku benar-benar tak dapat menemukan siapa gerangan di kolong langit dewasa ini yang menguasai ilmu beracun tingkat tinggi, dia tak pandai menggunakan racun, tapi dia tak takut menghadapi racun dalam jenis apapun dewa racun. Yuhwa tundukkan kepalanya seperti sedang memikirkan sesuatu, akhirnya ia mengerti siapa yang dimaksudkan, selanjutnya serunya, Saudara Rit, apakah engkau maksudkan ahli waris dari Motiong Cimopo waris kedudukan Chiang Bunjin dari perguruan Tian Lembu dewasa ini, manusia bermuka dingin Hansiong Kiai benar, dialah yang kumaksudkan seandainya kitab tersebut sampai terjatuh ke tangannya, Coba bayangkan bagaimanakah akibatnya dewa racun Yuhwa segera terbungkam dalam seribu bahasa. Tanpa terasa ia pun teringat kembali kejadian masa lalu ketika manusia muka dingin Hansiong Kiai di jebak dalam lian huantan, ketika itu dia telah mengunci semua jalan lembah dengan kabut wangi sikut hiang ungu, dupa wangi pelepas tulang, Tapi kenyataannya manusia bermuka dingin masih tetap sehat walafiat seperti tidak terpengaruh sesuatu apapun. Dalam pada itu, Hansiong Kiai yang bersembunyi di balik pepohonan sedang memutar rotak serta mencari akal bagaimana caranya untuk mencegah orang Tian Cekau meledakan lembah hitam serta telaga racun. Dan ia cukup memahami mereka dapat bertindak sewenang-wenang meledakan telaga racun sehingga sampai tertimbun, apabila hal ini sampai terjadi maka selama hidup Het Pek Siang Yau tak dapat memulihkan kembali raut wajahnya seperti sedia kala. Di antara sekian banyak orang Het Pek Siang Yau berdua yang paling tidak sabaran, andai kata Hansiong Kiai tidak hadir di sana, niscaya semenjak tadi mereka telah menampilkan diri untuk melakukan pembantaian secara besar-besaran. Tauto berambut panjang yang berdiri di samping Dewa Racun, tiba-tiba buka suara tapi kepada Yet Tiong Kahi, katanya, kalau Toh Kau Chu sudah ada perintah untuk berbuat demikian, lebih baik sekarang juga kita laksanakan, tolong tanya bagaimana caranya kita meledakan lembah ini. Ini tampaknya Yet Tiong Kahi, si utusan khusus dari perkumpulan Tian Cek Kau itu sudah mempunyai susunan rencana yang matang, sahutnya, akan kita tanam bahan-bahan peledak pada tebing dan sepanjang lereng lembah hitam ini, lalu kita ledakan. Bab 77 Kalau memang begitu, urusan tak boleh ditunda-tunda lagi, hayo kita tinggalkan tempat ini ajak Tauto si padri pemelihara rambut itu. Hek Pek Siang Ye Au sudah habis kesabarannya, tapi sebelum mendapat perintah dari ketuanya mereka tak berani melakukan sesuatu tindakan secara gegabah, saking gelisahnya nafas besar pun sampai dibuang berulang kali saat itulah Hon Siong Kiai berbisik lirih, kita harus menahan rombongan orang-orang ini tetap dalam lembah, jangan biarkan seorang pun berlalu dari sini dalam keadaan hidup, Terutama sekali kakek berjubah hitam yang bermuka pucat tanpa warna darah itu, dia bernama Dewa Racun Ye U Ho A, seluruh badannya mengandung racun, serahkan orang itu kepadaku, biar kulayani sendiri dirinya. Seperti mendapat perintah untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan, Hek Pek Siang Ye Au segera melompat bangun dan siap menyebarkan mautnya. Pada saat itulah sebelum mereka berdua sempat melakukan pembantaian secara besar-besaran mendadak dari permukaan telaga beracun itu timbul bebi-bebi besar yang disusul dengan munculnya gelombang besar. Jangan berisik, cepat bersembunyi seruhan Siong Kiai sambil ulapkan tangannya pada saat itu rombongan dari Dewa Racun Ye U Ho A sudah hampir meninggalkan tempat itu, ketika secara tiba-tiba mendengar suara gulungan ombak besar munculnya dari permukaan telaga yang tenang dengan hati terkesiap mereka berpaling, apa yang kemudian mereka saksikan segera mencopot sukma rasanya, bulu kuduk pada bangun berdiri. Kiranya di antara gulungan gelombang besar dan percikan bebi-bebi air yang amat santar perlahan-lahan muncul seorang kakek berambut putih, kakek itu berperawakan tinggi besar dan bermuka merah, meskipun baru muncul dari permukaan air beracun, ia tak nampak cedera atau mengalami sesuatu yang aneh. Ak-a-a-dialah bantuk cowsu tiba-tiba tauto si padri memelihara rambut itu menjerit kaget. Jeritan tersebut menambah panik dan seramnya suasana, Serem tak dua belas orang yang hadir di tepi telaga mundur selangkah dengan ketakutan, tampaknya mereka juri sekali menghadapi kakek moyangnya ilmu berbisa ini. Entah dengan gerakan tubuh apakah, tahu-tahu semua orang hanya merasa pandangan matanya jadi kabur dan kakek berambut putih itu sudah melayang naik ke tepi telaga. Setelah urusan terlanjur menjadi begini, Dewa racun Yeuhoa tak dapat berdiam diri belaka, terpaksa ia keraskan hati dan maju ke depan, sapanya sambil memberi hormat. Tolong tanya benarkah lociampua adalah bantuk cowsu yang amat tersohor namanya dalam dunia persilatan benar. Sahut kakek berambut putih itu dengan suara nyaring, senyaring guntur yang membelah bumi, ada urusan apa kalian datang kemari boampua? Boampua sekalian hanya, hanya terdorong oleh perasaan ingin tahu saja jawab Dewa racun dengan suara terbata-bata, panik juga ia menghadapi kejadian semacam itu. Karena perasaan ingin tahu. Hahaha tiba-tiba bantuk cowsu menengadah dan tertawa terbahak-bahak, Setelah puas tertawa dia lantas sulapkan tangannya enyah kamu semua dari tempat ini bersama dengan kibasan telapak tangan itu 12 orang jago lihai dari perkumpulan Tian Cekau itu segera merasakan segulung desingan angin tajam menyambar lewat di atas badannya, tak tahan lagi mereka bergidik serta bersin beberapa kali. Tapi saat ini mereka tak berani berdiam terlalu lama lagi di sana, seperti ikan-ikan yang terlepas dari jaring cepat-cepat ke-12 orang itu sifat pelingah dan kabar terbirik-birit. Berhenti mendadak terdengar bentakan lagi menggelegar di angkasa, seorang pemuda tampan yang berwajah dingin telah tampil ke depan dan menghadang jalan pergi beberapa orang itu. Menyaksikan jalan perginya terhadang dengan rasa kaget dan terkesiap Dewa Racun Yeuhwa sekalian segera berhenti berlari. Itiongkahi si utusan khusus dari perkumpulan Tian Cekau itu agak tertegun tapi ia segera membentak. Bocah keparat, kau jangan berlagak jumawa di tempat ini, sudah kau letakkan di mana sepasang matamu, haaah. Manusia bermuka dingin teriak Dewa Racun Yeuhwa dengan kaget setelah ia dapat mengenali kembali siapa gerangan si anak muda yang menghadauk jalan perginya itu. Manusia bermuka dingin ketiga huruf nama itu cukup mendatangkan perasaan seram segi pendengarnya, sebelas orang jago dari perkumpulan Tian Cekau itu tergetar mundur selangkah ke belakang, sempasadar mereka telah bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan. Bocah keparat, kalau ingin mencari gara-gara hayo kita bereskan urusan itu di luar lembah sana tantangit Tiongkahi dengan wajah serius. Tiba-tiba Bantok Chow Su yang membungkam di samping ikut berkata pula dengan nada dingin, selama berada di dalam lembah hitam dilarang menggunakan kekerasan untuk berkelahi atau baku bantam, Silahkan keluar dulu dari sini tapi lociampua, kau tak boleh melepaskan mereka pergi teriak Han Siong Kia dengan cemas. Kenapa sebab mereka akan ledakan puncak tebing karang itu dan menyumbat telaga beracun apa sangkut pautnya persoalan ini dengan lu? Hayo cepat enyah dari sini hardik Bantok Chow Su tanpa sungkan-sungkan. Han Siong Kia terbungkam, tak disangka olehnya bahwa maksud baiknya untuk memberi peringatan kepada kakek itu malahan mendapat imbalan semprotan yang cukup pedas. Tiong Khi jadi lebih hekel lagi terutama karena rencana busuknya dibongkar secara belak-belakan, mukanya jadi menyeramkan, sambil menggertak gigit seriatnya, bajingan cilik, hayo keluar. Kita bereskan urusan di antara kita berdua di luar lembah sana setelah memberi tanda kepada anak buahnya di alantes putar badan dan berlalu lebih dulu dari sana diikuti ke sebelas orang anak buahnya. Sepeninggal orang-orang itu mendadak Bantok Chow Su berkata lagi dengan suara ketus, Bocah muda, mengingat maksud baikmu untuk memberi peringatan maka kuampuni selembar jiwamu, ajaklah dua orang rekanmu itu dan segeranya dari tempat ini ucapan tersebut amat mengejutkan Han Siong Kia. Ia tak menyangka kalau cukup dalam sekali tatapan Mace Bantok Chow Su telah mengetahui tempat persembunyian Hekpek Siang Ye Au, apalagi mengetahui pula bahwa kedua orang itu berasal dari satu rombongan dengannya. Dari sini dapatlah diketahui bahwa semenjak kemunculannya dari dalam telaga ia sudah menemukan jejak dari mereka bertiga, itu berarti bahwa ketajaman metu serta pendengarannya sudah mencapai tingkatan yang sangat hebat. Rupanya Hekpek Siang Ye Au juga sudah tahu bahwa tak ada gunanya mereka bersembunyi terus, serta merta dua orang itu pun menampilkan dirinya ke depan. Dalam keadaan seperti ini, Han Siong Kia merasa tak ada gunanya untuk merahasiakan maksud kedatangannya lagi, ia maju ke depan lalu memberi hormat katanya, terus terang Bu Ampua katakan bahwa sesungguhnya kedatangan kami ke sini adalah ingin memohon sesuatu bantuan dari Locian PWE. Sudah lama aku tak pernah mencampuri urusan dunia luar lagi, tak dapat ku penuhi permohonan dalam bentuk apapun Locian PWE harap untuk kali ini kau bersedia untuk memenuhinya, walau apapun syaratnya pintahan Siong Kia lebih jauh. Bantuk Tso Su menengadah dan menatap sekejap wajah si anak muda itu dengan pandangan dingin, kemudian sahutnya, Boleh saja kalau begitu, asal engkau mampu untuk memasuki telaga beracun ini maka aku pun akan bersedia untuk mengabulkan pula sebuah permintaanmu tanpa menanti jawaban lagi dia putar badan dan berlalu dari sana. Han Siong Kia jadi panik kembali teriaknya. Locian PWE harap tunggu sebentar ada urusan apa lagi? Tanya Bantuk Tso Su sambil berhenti, meski begitu ia sama sekali tak berpaling. Apakah Locian PWE tidak khawatir terhadap ancaman mara bahaya yang sedang mengincar jiwamu? Rombongan tadi betul-betul punya niat untuk meledakan lembah hitam ini serta menimbun telaga racun. Eh, sejak awal aku toh sudah berkata, apa sangkut prautnya antara persoalan tadi dengan dirimu? Buat apa kau mesti merisaukannya untuk kedua kalinya Han Siong Kia terbentur pada batunya? Ia membungkam tidak mampu berbicara, walaupun hatinya jadi panas seperti mau meledak rasanya. Bocah muda kembali bantuk Tso Su berkata kau berani memasuki telaga beracun atau tidak? Jika masih ingin hidup lebih lama lagi, cepat-cepatlah enyah dari sini. Ucapan itu membakar hati Han Siong Kia, ia merasa seakan-akan dirinya sedang ditantang, malu untuk menolak tentu saja ia menerima tantangan tersebut dengan emosi. Setelah berani datang kemari, mengapa tak berani terjun ke dalam telagamu ini sahutnya dengan angkuh? Bagus, jadi kau berani memasuki telaga ini seorang diri tentu saja, sebagai seorang laki-laki sejati. Setelah aku berani mengucapkan keluar, tentu saja akan kulaksanakan pula, mendengar ucapan dari ketuanya ini. Cepat-cepat hekpek siang ia umaju ke muka dan jatuhkan diri berlutut di hadapannya dengan rasa terharu dan penuh rasa terima kasih siluman hitam berkata. Chiang Bunjin harap engkau bersedia untuk menarik kembali perkataanmu itu kenapa seru seng pemuda. Tecurelah selamanya berwujud demikian, daripada harus mengorbankan selembar jiwa Chiang Bunjin kenapa? Toh aku belum tentu mampus dalam air telaga itu jangan Chiang Bunjin, tak ada gunanya mempertaruhkan nyawa dengan percuma. Sudahlah, kalian tak usah banyak berbicara lagi, apa yang telah kuputuskan selamanya tak akan dirubah kembali. Sementara itu Bantok Chow Su sudah tertawa dingin, tiada hentinya, sekali melompat tau-tau ia sudah lenyap di balik air telaga. Kalian berdua segera bangkit bentak Han Xiong Kie kemudian dengan wajah gusar. Asal Chiang Bunjin menarik kembali niat tersebut, Tecu berdua akan segera bangkit tidak? Apa yang telah ku katakan selamanya tak akan dirubah lagi. Tapi, Chiang Bunjin, air dalam telaga beracun ini sangat berbahaya, karena di badam pun bisa mengakibatkan kematian yang sangat mengerikan. Coba lihatlah ke atas sosok mayat yang menghangus di tepi telaga itu, tanpa disengaja Han Xiong Kie mengalihkan perhatiannya ke arah kedua sosok mayat itu, timbul juga perasaan bergidik dalam hatinya, tapi sebagai seorang pemuda yang tinggi hati, sudah tentu ia tak sudi membatalkan niatnya, apalagi memulihkan kembali wujud kedua orang siluman itu sudah merupakan salah satu tujuan hidupnya sekarang. Maka dengan suara dingin dia berkata, Masih ingatkah kalian dengan kata-kata yang pernah kamu berdua ucapkan sewaktu aku hendak membawa kalian keluar dari lembah kematian? Masih ingatkah bahwa kalian bersedia menuruti semua perintahku tanpa membantah? Tapi Chiang Bunjin, air telaga itu sangat beracun, tutup mulut dan segera bangkit, Sekarang juga ku perintahkan kamu berdua untuk keluar dari lembah ini berjaga-jagalah kalian terhadap tingkah laku dari anjing-anjing geladak itu, cegah setiap usaha mereka untuk meledakan lembah ini. Hekpek, Chiang Yeau, sepasang siluman hitam putih itu tak berani membangkang lagi, mereka bangkit berdiri tapi merasa keberatan untuk meninggalkan tempat itu. Cepat keluar dan awasi gerak-gerik anjing-anjing geladak itu sekali lagi Han Xiong Tie membentak. Chiang Bunjin, teriak siluman putih cemas. Sebelum orang itu menyelesaikan kata-katanya, kembali pemuda itu sudah menukas dengan suara dalam, apa yang kuacapkan adalah perintah, apakah kalian berdua hendak menbangkang perintahku? Tecu tak berani buru-buru kedua orang siluman hitam putih itu menyahut dengan kepala tertunduk. Kalau kalian masih bersedia untuk mendengar perintahku, segera laksanakan apa yang telah ku ucapkan seandainya Tecu telah menyelesaikan tugas tersebut, apa yang harus kami kerjakan lagi nantikan kedatanganku di luar lembah sana. Karena seandainya, seandainya, tiba-tiba kedua orang siluman itu tidak jadi meneruskan kata-katanya sebab mereka merasa bahwa tidak pantas untuk diutarakan oleh mereka. Tentu saja Han Xiong Tie mengetahui apa yang ingin mereka katakan, maka sahutnya, tunggu aku selama satu hari. Andai kata sehari sudah lewat namun Chiang Bunjin belum juga munculkan diri dari lembah ini. Kalian berdua harus segera kembali ke wilayah Tianlem dan meneruskan jabatanku. Tidak teriak dua orang siluman itu cepat. Tecu berdua pernah bersumpah akan mengikuti Chiang Bunjin selama hidup. Andai kata Chiang Bunjin tertimpa suatu musibah maka Tecu berdua pun tak ingin hidup lagi. Dalam hati Han Xiong Tie merasa sangat terharu oleh sikap setia dari dua orang pembantunya ini, tapi perasaan tersebut tidak diperlihatkan di atas wajahnya. Ia malahan membentak, HMM. Ucapan apa itu? Kalian berdua toh sudah menjadi anggota perguruan Tianlem Bun sebagai murid yang berbakti. Maka kalian harus mementingkan tugas perguruan daripada kepentingan pribadi. Sudah, sudahlah perkara semacam itu. Tak ada gunanya untuk dibicarakan terus-menerus. Sekarang kalian segera keluar dari lembah ini. Jangan sampai mengakibatkan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan setelah dipaksa terus-menerus, Hek Peks yang Yau tak dapat membangkang perintah ketuanya lagi, setelah memberi hormat mereka baru berlalu dari situ dengan perasaan yang berat. Demikianlah sepeninggal kedua orang siluman itu. Hon Xiong Kiai berjalan ke tepi telaga beracun itu, ketika sinar matanya terbentur dengan air telaga yang berwarna kehitam-hitaman serta mayat-mayat menghangus yang terkapar di tepi telaga, tanpa terasa hatinya bergidik dan bulu kuduknya pada bangun berdiri, ia tidak merasa terlalu yakin dengan kemampuannya untuk melawan racun dari air telaga itu, tapi sebagai seorang ketua dari suatu perguruan besar, ia tak ingin menjadi seorang manusia pengecut, apa yang telah dikatakan bagaimanapun juga harus dilaksanakan sekalipun selembar jiwanya sebagai taruhan tetapi sebelum kakinya melangkah masuk ke dalam telaga, ingatan lain kembali melintas dalam benaknya. Dan ingatan tersebut membuat sekujur badannya gemetar keras, ia teringat akan dendam sakit hatinya yang belum terbalas, andai kata apa yang dilakukan sekarang mengakibatkan dirinya mati, bukankah dia bakal mati dengan metu, tak meram. Semestinya perbuatan semacam ini harus dilakukan setelah ia selesai membalas dendam, tapi kenyataan yang terpapar di depan mati sudah tidak mengijankan dia untuk terbuat lain lagi, apapun yang terjadi dia harus melaksanakan perbuatan itu menurut rencana. Dengan termangu-mangu ia memandang air telaga yang berwarna hitam itu, akhirnya sambil menggertak gigi dia menceburkan kaki kirinya ke dalam air, betul juga begitu kakinya diceburkan segera terasalah suatu perasaan gatal-gatal yang aneh merambat naik ke atas kakinya. Kejadian ini sangat mengejutkan hatinya, cepat ia tarik kembali kakinya ke atas daratan tapi setelah ditunggu lama sekali tidak nampak reaksi apapun, perasaan yang semula menegang sekarang jauh lebih lega. Maka hawa sakti si misin kang disalurkan sepenuhnya untuk melindungi badan dengan pelindungan hawa hikang yang dasyat. Sewaktu ia ceburkan kembali kakinya secara otomatis telaga itu menyebak sendiri ke samping dan yang aneh ternyata kakinya kali ini tidak nasah. Apa yang berhasil dicapai olehnya sekarang sangat mengirangkan hatinya, sebab apa kenyataan yang terpanjang di depan mata persis seperti apa yang diduganya, dengan hawa hikang pelindung badan yang dihasilkan oleh tenaga sakti si misin kang ditambah pula dengan kekuatan penolak racun yang terkandung dalam tubuhnya untuk memasuki telaga beracun itu tanpa cedera ternyata adalah suatu pekerjaan sangat gampang. Ak-a-a tiba-tiba dari arah belakang terdengar seseorang berseru kaget. Han Xiong Kiai sendiri pun terkesiap, ia batalkan niatnya untuk terjun ke dalam telaga dan segera berpaling. Bantok Chow Su memang sangat lihai, entah semenjak kapan tahu-tahu ia berdiri hanya tiga kaki di belakang tubuhnya, bukan saja pemuda itu tak tahu sejak kapan ia sudah berada di situ, bahkan kehadirannya sama sekali tak tertangkap oleh pandang larannya. Eh 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 bocah muda, engkau juga mengerti tentang racun kakek berambut putih itu lantas menegur. Tidak. Aku sama sekali tidak mengetahui tentang soal racun. Han Xiong Kiai segera menyahut sambil gelengkan kepalanya. Kalau tidak mengerti tentang ilmu beracun, kenapa kau tidak takut untuk menceburkan diri dalam air telaga yang beracun jahat ini? Han Xiong Kiai tidak ingin berbohong. Maka dia mengaku terus terang, Bo Am Po Wuk pernah mendapatkan penemuan aneh di suatu sumber natta air kerak bumi yang disebut T.M.L. Leng Chuan, sempat membenamkan tubuhnya sampai beberapa hari. Itulah sebabnya aku memiliki daya tahan untuk melawan segala macam racun. Benarkah itu? Sejak hidup sampai sekarang baru pertama kali ini ku dengar tentang kejadian semacam itu. Aku dengar engkau adalah seorang Chiang Bun Jin. Boleh ku ketahui engkau adalah Chiang Bun Jin dari perguruan mana? Perguruan Tian Lem Bun. Kau maksudkan ketua dari istana Hawanan Mokiong yang berada di wilayah Tian Lem. Bantuk Chow Su menegaskan. Benar si anak muda itu mengangguk. Sepasang biji mace Bantuk Chow Su yang berwarna kehijau-hijauan tiba-tiba memancarkan sinar aneh setelah mengawasi si anak muda itu dari atas sampai ke bawah. Beberapa kali ia baru bergumam seorang diri, ah mbakat alam yang luar biasa, susah ditemukan dalam seratus tahun, hebat mengagumkan sehabis bergumam dengan alis mati berkenyitia berkata, semangat serta kebesaran jiwamu yang rela berkorban demi kepentingan orang lain sangat mengagumkan diriku, baiklah. Untuk kali ini aku akan melanggar kebiasaan dengan memenuhi permintaanmu, undanglah kembali kedua orang anak muridmu tadi. Apakah lociampu sudah tahu apa yang hendakmu ampu pintas ruhan syong kie? Bukankah kedua orang anak muridmu sudah terkena racun dari gihang toko yang hebat? Dan sekarang kau mohonkan pengobatan bagi mereka sehingga wajahnya dapat pulih kembali seperti sedia kala dari mana lociampu bisa tahu serusi anak muda itu keheranan. Hahaha, tiada jenis racun di dunia ini yang bisa mengelabui sepasang mataku, cukup sekali memandang aku lantas bisa menduga sifat racun tersebut. Sekarang hon syong kie benar-benar merasa kagum sekali, sebab kenyataannya bantuk cawsu memang liahai seperti pula dengan julukannya. Dia memang tak malu mendapat julukan sebagai cawsu, tapi teringat kembali olehnya akan perbuatan dewa racun yeuhwa sekalian yang hendak meledakan lembah hitam. Ia tetap merasa tidak berlega hati, maka serunya lagi dengan perasaan khawatir. Lociampuwa, orang-orang persilatan yang bertempur di sini tadi adalah anak buah dari perkumpulan Tian Chekau. Mereka telah menyusun rencana hendak meledakan lembah hitam ini, Chiampuwa. Aku khawatir, tentang maksud busuk mereka itu aku sudah tahu kalau Toh Lociampuwa telah mengetahui akan maksud mereka, mengapa kau melepaskan mereka pergi dengan begitu saja, siapa yang bilang kalau aku telah melepaskan mereka pergi bantuk cawsu balik bertanya. Ucapan ini membuat Han Xiong Kiai jadi tertegun, tapi dengan cepat ia dapat menangkap maksud dari ucapan itu kontan saja jantungnya berdebar keras dan peluh dingin sempat membasahi tubuhnya. Jadi lociampuwa tidak melepaskan mereka pergi dengan begitu saja katanya kemudian. Bantuk cawsu tertawa terkekeh-kekeh. He-eh, he-eh, he-eh bukan saja mereka berani memasuki daerah terlarang tanpa izinku, bahkan berani pula menaruh maksud dan tujuan yang jahat kepadaku, terhadap manusia semacam ini, apakah aku harus melepaskan mereka dengan begitu saja? HMM dosa seperti itu, belum cukup untuk ditebus dengan kematian belaka kali ini Han Xiong Kiai benar-benar tidak bisa menahas rasa ngerinya lagi, dari perkataan orang itu, ia dapat menarik kesimpulan bahwa orang-orang dari perkumpulan Tian Cekau yang telah dilepaskan tadi, kebanyakan sudah menemui ajalnya secara mengerikan. Maka dia pun tidak membicarakan tentang soal lain lagi, setelah menjura ujarnya, kalau memang demikian, Boampuan mohon diri lebih dulu untuk mengundang datang kedua orang anak muridku itu habis berkata di alantas putar badan dan berkelebat menuju ke mulut lembah. Beberapa saat kemudian ia sudah tiba di mulut lembah, waktu itu Hek Pek Siang Ye Au sedang berdiri termangu-mangu, sementara di hadapan mukanya terdengar suara orang kesakitan yang mengerikan dan memilukan hati berkumandang tiada hentinya, satu ingatan melintas dalam benak Han Xiong Kiai, ia percepat gerakan tubuhnya dan melayang turun di depan mulut lembah itu. Rupanya Hek Pek Siang Ye Au juga merasakan tibanya sesosok manusia dari dalam lembah, ketika mereka kenali bahwa orang itu tak lain adalah ketuanya, tak bisa dibendung lagi dua orang siluman itu berteriak dengan penuh rasa gembira. Ho Rai Chiang Bun Jin tidak cedera bukan Han Xiong Kiai tidak menjawab, sinar matanya dialihkan ke atas permukaan tanah dan memeriksa sekejap keadaan di situ. 12 sosok mayat terkapar di atas tanah dan menggeletak dalam posisi tak menentu, mereka memang itiong KHI bersama rombongannya, 11 orang di antaranya kelihatan sudah mati, tinggal Dewa Racun Ye Uhwa seorang yang masih mengguling-guling di atas tanah dengan keadaan yang mengerikan sekali, suara jerit kesakitannya dan mimik wajahnya yang menahan rasa sakit semuanya menimbulkan suatu perasaan yang mengerikan siapapun yang melihatnya. Bergidik Han Xiong Kiai melihat semua kejadian itu tanpa terasa bulu kuduknya pada bangun berdiri. Sepanjang waktu tadi Bantok Chow Su tidak kelihatan turun tangan tapi ke-12 orang jago lihai dari perkumpulan Tian Cekau ini tanpa mereka sadari telah keracunan hebat bahkan mereka baru tewas sesudah berada di luar lembah kejadian seperti ini bukan saja belum pernah terjadi bahkan tak akan dipercayai orang sebelum orang lain menyaksikan sendiri jalannya peristiwa itu. Dewa Racun Ye Uhwa terhitung seorang jago lihai yang ahli sekali dalam ilmu racun toh ia sendiri pun tak dapat melepaskan diri dari cengkerakman Bantok Chow Su hanya bedanya yang lain sudah keburu mati semua dan sekarang cuma tinggal ia seorang yang masih mengerang kesakitan. Hek Pek Siak Ye Au juga tidak berbicara apa-apa mereka hanya berdiri termangu-mangu di samping ketuanya. Suasana jadi hening dan sepi, lama sekali siluman putih baru bertanya dengan perasaan ingin tahu, Chiang Bun Jin, apakah engkau telah masuk ke dalam telaga beracun belum pemuda itu menggeleng? Memang itu lebih baik, sebab bagaimanapun juga Chiang Bun Jin tak boleh mengorbankan jiwa dengan percuma. Jika kalian salah pabam tukas Han Siung Kye kembali, aku tidak jadi memasuki telaga tersebut karena Bantok Chow Su telah mengawalkan permintaanku dan sekarang kalian diundang masuk ke dalam untuk memperoleh penyembuhan seperti apa yang kalian cita-citakan selama ini. Ini kabar itu segera disambut kelembira oleh sepasang siluman putih dan hitam, sedemikian girangnya mereka sampai lupa daratan dan saling berpelukan kencang. Dalam pada itu Dewa Racun Ye Uhoa sudah tidak berwujud manusia lagi, air keringat telah membasai sekujur badannya panca indera wa ya sudah tidak berfungsi secara normal suara rintihannya sudah sedemikian lirih dan seraknya sampai kedengaran amat perlahan, walaupun begitu ia masih juga berusaha mencengkeram permukaan tanah dengan tatapan matu yang memelas hati kepada Han Siung Kye, Chiang Bun Jin, Tuh, tolonglah aku, berbuat, buatlah belas kasihan, dan, dan bebaskanlah aa, aku dari, dari penderitaan Han Siung Kye merasa sangat tak tega memiaksikan penderitaan orang itu, rasa iba telah muncul dalam hatinya, dia pun lantas teringat dengan keterangan dari engkau tuanya si pengemis dari selatan. Menurut pengemis itu sepanjang sejarah hidupnya Dewa Racun Ye Uhoa tidak pernah melakukan perbuatan yang sangat jahat serta merugikan banyak orang, maka dia ambil keputusan untuk menyelamatkan jiwanya. Ketika ingatan tersebut terlintas dalam benaknya, dari tempat kejauhan dia pun melepaskan serangan untuk menotok beberapa buah jalan darah penting di tubuh orang itu. Setelah jalan darahnya tertotok maka Dewa Racun Ye Uhoa pun berhenti mengerang kesakitan. Tempo dulu Dewa Racun Ye Uhoa pernah mempunyai niat jahat hendak merampas sepasang sarung tangan mustika Hut Ji Upeo Opit dari tangan Han Siung Kye, kemudian ketika si anak muda itu terjebak dalam lian huantau, dia pun pernah menggunakan asap beracun untuk merobohkan musuhnya, tapi sekarang Han Siung Kye tidak mengingat dendam lama dan malahan bersedia menyelamatkan selembar jiwanya, dari sini dapatlah ditarik kesimpulan, kendati pemuda itu tersohor sebagai manusia bermuka dingin, hak kekatnya hatinya tidak dingin, hatinya penuh dengan perasaan welas kasih dan kasihan. Demikianlah setelah mencengkeram tubuh Dewa Racun Ye Uhoa, Han Siung Kye lantas berseru kepada Hek Pek Siang Ye Au. Hayo jalan, kita masuk ke dalam lembah sementara itu sepasang siluman hitam putih sedang merasa tercengang oleh tindak tanduk dari Cian Bun Jin-nya, tapi mereka tak berani banyak bertanya, maka tanpa mengucapkan sepatah katapun kedua orang ini ikut masuk ke dalam lembah mengintil di belakang ketuanya. Setelah tiba di tepi telaga beracun, Han Siung Kye melemparkan tubuh Dewa Racun Ye Uhoa di hadapan Bantok Chousu sedangkan Hek Pek Siang Ye Au saling berpandangan sekejap akhirnya mereka maju memberi hormat setelah itu baru berdiri di samping Han Siung Kye dengan perasaan gembira dan tak tenteram. Dalam pada itu Bantok Chousu telah menuding ke arah Dewa Racun Ye Uhoa seraya menegur, eh 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 apa yang terjadi dengan orang itu Han Siung Kye maju dan memberi hormat lalu sahutnya. Oleh sebab Bu Ampua melihat ia tersiksa hebat, mati tak bisa hidup pun menderita maka aku membawanya datang kemari, harap Lo Chi Ampua bersedia untuk mengampuni selembar jiwanya. Tapi Loh Toh sudah berkata, bahwa aku hanya akan mengawalkan satu permintaanmu saja, wa ah kalau begitu, untuk sesaat Han Siung Kye terbungkam, beberapa saat kemudian ia baru berkata lagi, Bu Ampua berbuat demikian lantaran merasa tak tega dan aku pun tidak khusus mohonkan pengampunan baginya maka setuju atau tidak adalah terserah pada keputusan Lo Chi Ampua sendiri HMM, aku hanya merasa heran kenapa ia bisa mempertahankan hidupnya setian lama ujar Bantok Chousu keheranan. Ia bernama Dewa Racun Ye Uhoa, selama hidupnya tersohor dalam dunia persilatan karena ilmu beracunnya. Oha titik tak heran kalau ia masih bisa mempertahankan diri, baiklah memandang dia sebagai seorang ahli racun pula, Loh Ho bersedia untuk mengampuni selembar jiwanya, sehabis berkata ia mengambil keluar sebuah botol porselen kecil dan melemparkan sebiji obat ke tangan Han Siung Kye katanya. Berikan obat itu kepadanya Han Siung Kye segera membebaskan dahulu jalan darahnya yang tertotok kemudian baru melolohkan obat tadi ke dalam mulutnya. Selang sesaat kemudian, Dewa Racun Ye Uhoa telah sedar kembali, dia lantas melompat bangun, lalu sambil jatuhkan diri berlutut di badapan Bantok Chousu katanya, Lo Chi Ampua, banyak terima kasih atas budi pertolonganmu, tak usah. Tak usah. Kau tak perlu berterima kasih kepadaku sebab maksudku semula adalah hendak menghabisi jiwamu tukas Bantok Chousu sambil ulapkan tangannya untunglah kau juga seorang ahli dalam ilmu beracun. Sehingganya wamu bisa ketolongan HHMM memandang di atas wajah bocah itu kuampuni jiwamu untuk kali ini. Kalau ingin berterima kasih sampaikan saja kepadanya, Dewa Racun Ye Uhoa lantas bangkit dan berlutut di hadapan Hon Xiong Kie, katanya dengan perasaan berterima kasih, budi pertolongan yang telah kau lepaskan pada diriku selama hidup aku Ye Uhoa tidak akan melupakannya selesai berkata ia lantas bangkit dan berlalu dari tempat itu. Dengan termangu-mangu Hon Xiong Kie memandang bayangan tunggung dari Dewa Racun itu hingga lenyap dari pandangan, kemudian baru ujarnya kepada Bantok Chousu. Lociampu harap engkau bersedia untuk memulihkan raut wajah mereka Bantok Chousu mengangguk dia lantas mengalihkan sinar matanya untuk mengawasi Hek Pek Siang Ye Uhoa dengan seksama, kemudian katanya, sudah berapa lama kalian berdua terkena racun dari Giheng Toko tersebut? Sudah 50 tahun lamanya jawab siluman hitam cepat. Sudah 50 tahun lamanya ulang Bantok Chousu agak tercengang. Benar kalau begitu, kalian berdua harap segera maju ke muka sepasang siluman hitam dan putih menghiakan, mereka lantas maju ke depan mendekati kakek tua itu. Mendadak Bantok Chousu membentak keras, secara beruntun ia lancarkan tiga buah pukulan, semua pukulan itu dilepaskan sangat cepat dan luar biasa sekali, hingga kedengaran suara deruan angin pukulan yang memekakkan telinga. Hek Pek Siang Ye Uhoa tak menyangka kalau secara tiba-tiba dia bakal diserang secara gencar, dalam keadaan tak siap siaga, kedua-duanya lantas tersapu telak oleh pukulan itu sehingga tercebur ke dalam telaga beracun. Dua jeritan ngeri menggema memenuhi angkasa, hanya sebentar saja suara itu sudah sirap. Paras muka Han Siong Kiai berubah hebat. Bab 78 Di luar dugaan Bantok Chousu telah melancarkan serangan dan menghajar Hek Pek Siang Ye Uhoa sehingga tercebur ke dalam telaga beracun, tindakan semacam ini tak disangka oleh siapapun, dan mimpi pun si anak muda itu tak mengira bakal terjadi peristiwa semacam ini. Hek Pek Siang Ye Uhoa sendiri setelah salah makan buah racun sehingga wajahnya berubah wujud, kemudian setelah terkurung selama 50 tahun lebih dalam lembah kematian, mereka ingin sekali menyembuhkan kembali wajah mereka yang menyeramkan itu, sudah tentu dihadapan Bantok Chousu yang akan melakukan penyembuhan tersebut. Kedua orang itu tak akan bersiap-siap untuk menjaga segala kemungkinan. Andai kata mereka tidak mengendorkan pengawasannya, dengan kemampuan yang dimiliki sepasang siluman hitam putih pada saat ini, lebih hebat pun belum tentu Bantok Chousu dapat berhasil dengan serangannya dalam sekali gebrakan. Begitulah ketika dua orang siluman itu terhajar sampai mencelat ke dalam air telaga dan memperdengarkan pekihkan berat yang memilukan hati, paras muka Han Siong Kiai berubah hebat, ia lantas membentak dengan penuh kegusaran. Sungguh takku sangka engkau adalah seorang manusia berhati keji dan berniat busuk, rasain pukulanku ini diiringi bentakan keras pemuda itu menyerbu ke depan dan melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah dada Bantok Chousu. Serangan itu bukan saja dilakukan dengan kecepatan luar biasa, bahkan hawa pukulan yang terkandung di balik serangan itu pun sangat kuat. Bantok Chousu tidak mengadakan perlawanan meskipun serangan yang tertuju ke badannya sangat keras, ia cuma mengagus ke samping dan tahu-tahu sudah lolos dari serangan itu. Kemarahan yang berkobar dalam hati Han Siong Kiai benar-benar sudah mencapai puncaknya, gagal dengan serangan pertama, bagaikan bayangan setan ia mengejar ke depan dan sekali lagi melepaskan serentetan pukulan yang gencar. Tahan tiba-tiba Bantok Chousu membentak keras, suaranya seperti geledek. Tanpa sadar Han Siong Kiai telah mengurungkan kembali niatnya untuk melancarkan serangan teriaknya pula dengan marah, apa yang hendak kau katakan lagi bukankah engkau minta pertolonganku untuk memunahkan racun yang bersarang di tubuh mereka Tegur Bantok Chousu kemudian. Benar. Tapi engkau telah melancarkan serangan mematikan yang mengakibatkan mereka berdua mendapat celaka teriak pemuda itu marah-marah mukanya merah dan matanya melotot besar. Bantok Chousu gelengkan kepalanya berulang kali. Sudahlah, bila engkau tidak percaya dengan diriku, sekarang masih ada kesempatan bagimu untuk enyah dari sini katanya. Han Siong Kiai melirik sekejap ke arah permukaan telaga tiba-tiba ia tertegun. Kiranya Hek Pek Siang Yau sudah terlentang di tepi telaga dengan badan basah kuyuk, meski napasnya tersengkal-sengkal seperti kerbau namun tidak tampak gejala sebagai orang yang keracunan. Sebagai pemuda yang cerdas ia lantas menyadari apa sebenarnya yang telah terjadi, cepat ia menjurah dan mohon maaf katanya, a-a-a-a rupanya Bu Ampu telah salah paham. Lo Ciam Pua jika barusan aku telah menyerang engkau secara gegabah dan kasar mohon sedilah kiranya Lo Ciam Pua memberi maaf eh HM dalam hal ini kau tak bisa disalahkan maklum kalau kau jadi marah dengan tindakanku yang tak terduga itu dari Sakunyo Bantok Chousu mengambil keluar sebuah botol kecil dan mengambil dua biji pil berwarna hijau setelah melolohkannya ke dalam mulut sepasang siluman itu, ia baru berkata, kurang lebih setengah jam kemudian racun yang mengeram dalam tubuh mereka akan punah dan kesehatan tubuhnya akan sehat dan pulih kembali seperti sedia kala-kali ini. Han Xiong Kye tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya memandang ke arah Bantok Chousu dengan mulut membungkam. Kurang lebih saper minum teh kemudian, tiba-tiba kedua orang siluman hitam putih itu melompat bangun kemudian kabur terbirit-birit menuju ke balik pepohonan tak jauh dari telaga itu. Melihat tingkah laku mereka yang aneh, Han Xiong Kye merasa amat terperanjat, ia coba untuk mengejar. Jangan halangi mereka tiba-tiba Bantok Chousu mencegah sambil goyangkan tangannya berulang kali. Biarkan mereka pergi dari sana dalam sekejap mata dua orang manusia siluman itu sudah lenyap di balik pepohonan yang lebat. Sementara itu Han Xiong Kye masih berdiri termangu dengan perasaan kaget dan tercengang, Ia bertanya kemudian, Lo Chiam Pua sebenarnya apa yang terjadi obat yang mereka makan telah mulai bereaksi, Sekarang racun yang terkandung di dalam tubuh mereka mulai bergolak keras dan harus dikeluarkan dengan melalui saluran kotoran Han Xiong Kye baru paham setelah diberi penjelasan yang seksama itu. Kembati dia bertanya lagi, Lo Chiam Pua, bukankah tadi engkau sudah menghajar mereka berdua hingga tercebur ke dalam telaga beracun? Mengapa tidak kujumpai tanda-tanda keracunan di tubuh mereka berdua? Apakah soal ini, itulah yang dinamakan pengobaran dengan racun melawan racun sahut bantok cowusu sambil mengangguk? Oleh sebab kedua orang itu menderita keracunan pada 50 tahun berselang, sehingga daya kerja racun itu sudah meresap sampai mencapai setiap urat nadi dan organ tubuh pada lapisan yang paling kecil, Maka mereka harus diceburkan dulu ke dalam telaga racun, ia berhenti sejenak kemudian lanjutnya lebih jauh, sebagaimana kau ketahui? Karena mengerahkan tenaga, otomatis semua urat nadinya terbuka dan racun yang mengeram di tubuh mereka pun akan punah lebih cepat lagi sekarang. Han Siong Kie baru benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, untuk kesetian kalinya ia memberi hormat. Lo Ciam Pua harap engkau bersedua untuk memaafkan kecerobohan Bu Am Pua sehingga melakukan tindakan kasar kepadamu yang sudah lewat biarkan lewat, Toh siapa yang tak tahu tak berdosa Han Siong Kie tertunduk sesaat kemudian ia baru berkata lagi, Pihak perkumpulan Tian Che Kau telah mempunyai niat jahat dengan maksud meledakan lembah hitam, dan lagi di antara jago-jago yang mereka kirim kemari hanya Dewa Racun Ye Uhwa seorang yang masih hidup, aku khawatir kalau mereka tak akan berdiam diri sampai di sini saja. Lo Ciam Pua, sebelum pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, Bantok Chow Su telah menukas sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha siapa berani mengganggu aku, dia harus dibikin mampus, dan prinsip ini sudah ku pegang teguh sepanjang masa hidupku, ketahuilah telaga beracun hanya merupakan salah satu pintu masukku belaka, kendatipun lembah hitam sudah dimusnahkan, memangnya mereka sanggup bisa melukai aku. Pernyataan ini sangat menarik hati Han Siong Kie, dia ingin sekali bertanya lebih lanjut, tapi merasa tak enak untuk membuka suara, terpaksa niatnya dibatalkan. Dalam sekejap mata, setengah jam sudah lewat. Mendadak dari balik pepohonan muncul sepasang muda-mudi yang tampan dan cantik berusia 20 tahunan, dengan langkah yang lembut dan menawan hati mereka menghampiri Han Siong Kie berdua. Kemunculan muda-mudi itu sangat mengejutkan si anak muda itu, ia tak habis mengerti kenapa dari lembah hitam bisa muncul sepasang muda-mudi setampan dan secantik itu. Bantok Chow Su sendiri sedang mengamati pula sepasang muda-mudi itu dengan pancaran sinar yang metu aneh. Han Siong Kie baru menjerit kaget setelah sinar matanya terbentur dengan pakaian yang dikenakan muda-mudi itu, ia lantas berteriak kegirangan, ah-ah-ah kiranya kalian telah berwujud wajah aslimu kembali memang benar sepasang muda-mudi yang tampan dan cantik itu tak lain adalah hek-peks yang ya-au, sepasang siluman hitam putih dalam bentuk wajah aslinya. Kedua orang itu segera memburu maju ke depan dan jatuhkan diri berlutut di hadapan Han Siong Kie, katanya dengan penuh rasa hormat, Te Chu Seng Kuh Kie dan Hang Inng mengucapkan banyak terima kasih atas Budi Chiang Bun Jin yang telah memenuhi harapan kami. Dari ucapan tersebut dapat diketahui bahwa siluman hitam kiranya bernama Seng Kuh Kie sedangkan siluman putih bernama Hang Inng maka dia pun tersenyum sambil ulapkan tangannya. Tak usah banyak adat, ayo cepat bangun dua orang siluman itu berlutut pula di hadapan Bantok Chow Su sambil katanya, Bu Ampua berdua mengucapkan banyak terima kasih atas Budi Chiang Pua yang telah memulihkan kembali wajah kami berdua Bantok Chow Su tidak berkata apa-apa, dia malahan mendengus dingin. Dengusan itu bukan saja mengejutkan Seng Kuh Kie serta Hang Inng, malahan Han Siong Kie sendiri pun tidak habis mengerti mengapa Bantok Chow Su secara tiba-tiba berubah air mukanya. Lo Chiang Pua adakah sesuatu yang tidak beres? Tanya Han Siong Kie dengan wajah tercengang. Bantok Chow Su menghembus jenggotnya yang putih lali menjawab dengan dingin. Ketahuilah Lohu bisa menolong orang, bisa pula membunuh orang Bo Ampua tidak mengerti dengan apa yang Lo Chiang Pua katakan, bersediakah Engkau memberi penjelasan? Kalau Toh Engkau mengharapkan bantuanku, mengapa bicara tidak sejujurnya? Bicara tidak sejujurnya? Dalam hal apa kami tidak jujur benarkah dua orang bocah ingusan yang masih berbau titik ini terkena racun pada 50 tahun bersolang? Hai Siong Kie lantas dapat menebak persoalan apakah yang menyebabkan Bantok Chow Su jadi marah, bukan menjawab dia. Malahan balik bertanya, Loh Chiang Pua pernahkah engkau mendengar tentang Hoke Pek Siang Yau yang amat tersohor itu? Eh HM pernah ku dengar tentang orang itu, cuma belum mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan orangnya? Kedua orang inilah sepasang siluman hitam putih apa? Mereka adalah Hoke Pek Siang Yau yang pernah menggetarkan dunia persilatan pada puluhan tahun berselang. Yang benar pemuda itu mengangguk. Agaknya Bantok Chow Su tak percaya dengan ucapan tersebut, dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Masa mereka mempunyai kepandayan untuk tetap awet muda meski awet muda selamanya sih tidak, tapi kenyataannya mereka memang memiliki kelebihan yang bisa merawat wajah mereka tetap awet muda sahut Han Siong Kie. Tidak, aku tidak percaya seru Bantok Chow Su sambil menggelengkan kepalanya. Karena kakek tua ini kurang percaya, maka Han Siong Kie lantas menceritakan kisah tentang asal-usul kedua orang siluman itu, termasuk juga bagaimana bisa mendapatkan bakci yang bisa membuat orang tetap awet muda. Mendengar kisah tersebut, makhluk tua beracun itu anggukan kepalanya berulang kali serunya, Kalau begitu, mereka berdua berasal dari perguruan Tianit Bun dan merupakan ahli waris dari Kiu Tianit Siao, elang sakti dari langit sembilan, Kigo Antong. Benar Bantok Chow Su lantas menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu mereket terhitung ahli waris dari Sobat Lamaku sendiri, hayo bangun, bangun jangan berlutut terus setelah diperkenankan berdiri, sepasang siluman itu baru bangkit berdiri dan berdiri di samping dengan sikap hormat. Kembali bantuk cowo sumenghela nafas panjang, kemudian ujarnya lagi, aku dan Kigo Antong adalah sobat kental, Aai sungguh tak ku sangka perguruan Tianit Bun telah musnah dan tinggal kenangan belaka, benar-benar lain dulu lain sekarang, apakah kalian berdua mempunyai minat untuk membangun kembali perguruan Tianit Bun dengan sikap yang sangat hormat. Sengkoh Ki menjawab, Bo Ampu berdua telah menjadi anggota perguruan dari Tianlem Bun Han Xiong Kie yang berada di sampingnya segera menyelesaikan hari menatap tajam kedua orang siluman itu. Jika kalian berdua ada maksud untuk membangun kembali perguruan Tianit Bun, aku pun dengan senang hati akan memberi pula bantuan serta dukungan kedua orang itu menatap sekejap ke arah si anak muda itu dengan pandangan penuh rasa terima kasih, siluman putih Hang Ing-ing lantas menjawab dengan lantang, Te Chu berdua telah bersumpah untuk mengikuti Tiang Bun Jin sepanjang masa, sumpah yang telah kami ucapkan selamanya tak akan kami ingkari kembali. Aku toh memberi persetujuan khusus kepadamu dan bukannya kalian yang mengikari janji hal ini tak dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar sumpah, ten, tentang soal ini, sampai sekarang Te Chu masih belum melakukan pertimbangan apa-apa baik kalau begitu lain kali baru kita bicarakan lagi sekali lagi. Han Xiong Pie mengamati sepasang kekasih yang baru terlepas dari penderitaan itu, mendagak satu ingatan terlintas dalam benaknya, cepat ujarnya. Bukankah kalian berdua pernah berkata bahwa setelah pulih kembali wajah kalian pada wujud yang sebenarnya, maka hubungan perkawinan kamu berdua pun akan diresmikan merah padam selembar wajah siluman putih Hang Ing-ing, ia tundukkan kepalanya dengan jantung berdebar keras, entah malu entah gerang tapi yang pasti saat semacam inilah yang telah dinantinantikan setelah hidup menderita puluhan tahun lamanya. Andai kata sejak dulu kala mereka tidak makan bakci, mustika yang langka dari dunia persilatan, mungkin pada saat ini wajahnya sudah berkeriput dan mukanya menjadi peyot. Siluman hitam seng kaki juga merasa merah pipinya, dengan kepala tertunduk sahutnya. Harap Chiang Bun Jin suka menyelenggarakannya bagi kami. Sayang pada saat ini aku harus buru-buru berangkat kembali ke daratan Tionggoan kata Han Siong Kie. Tecu berdua tak terburu nafsu, akan kami nantikan saja sampai setibanya kembali Chiang Bun Jin dalam istana haa-haa-haa-haa-haa-haa-haa, saatku kembali juga susah diramalkan, lebih baik begini saja, pemuda itu berpaling ke arah Bantrop Chowu selalu sambungnya lebih jauh. Lo Chiang Pua ini adalah sobat karib dari mendiang guru kalian. Apa salahnya kalau aku sebagai Chiang Bun Jin kalian mengesahkan upacara perkawinan kalian berdua di sini saja? Selain kita bisa minta kesediaan dari tuan rumah tempat ini menjadi saksi bagi perkawinanmu berdua kejadian ini pun akan meninggalkan kesan yang romantis buat lembah hitam telaga beracun yang selalu dianggap menyeramkan ini. Si bicara simpai di sini dia lantas berpaling ke arah Bantrop Chowu dan menambahkan, Lo Chiang Pua bersediakah engkau mengabulkan permintaan dari Bo Ampua barusan Bantrop Chowu menengadahkan tertawa terbahak-bahak, haa-haa-haa-haa-haa bagus, bagus sekali meninggalkan kesan yang romantis bagi telaga beracun. Kenapa aku tidak menyetujui atas usulmu itu? Justru aku ingin menyatakan dulu sesuatu secara terbuka meski aku pelit dan tak punya apa-apa akan tetapi aku bersedia merubah gua telaga racunku ini menjadi kamar pengantin, haa-haa-haa-haa-haa, Bo Ampua sekalian tak berani mengganggu lebih jauh, cukup upacara ini diselenggarakan di tepi telaga beracun ini saja, sebab tempat ini lebih mengesankan bagi kami, disinilah wajah kami dapat pulih kembali sebagaimana wajah aslinya berbicara sampai disini, dua orang siluman itu saling berpandangan sekejap dalam pandangan itulah sudah mencakup perasaan kecut dan manis bercampur aduk. Maka Han Siong Kie lantas mengangkat tinggi-tinggi lencana Oke Kui Chu Pei itu, sementara sepasang siluman tadi berlutup di hadapan lencana tadi dan oleh Han Siong Kie sebagai ketua perguruannya, hubungan mereka pun segera diresmikan menjadi suami istri. Selesai upacara kedua orang siluman itu pun memberi hormat kepada Bantrop Chow Su sebab kakek berambut putih itu adalah saksinya yang telah mengikuti jalannya upacara tersebut. Dengan demikian, upacara perkawinan pun secara singkat telah selesai. Sebercak sinar sempat menyorot masuk ke dasar lembah hitam yang menyeramkan, membawa suatu perasaan yang lain daripada yang lain. Dalam keadaan begitu tanpa terasa Han Siong Kie teringat kembali akan Gau Siau Biang dengan paksa dijodohkan kepadanya, ia tak tahu bagaimana akhir dari hubungan mereka berdua nanti. Dia pun terbayang kembali akan Tong Hong Hui, satu-satunya perempuan yang ia cintai sejak perpisahannya secara terburu-buru di tepi sungai Tempong Hari, ia tak tahu di manakah sekarang ia berada terutama dalam pertemuan untuk kedua kalinya dari perubahan wajah serta nada pembicaraannya terasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Lebih tragis lagi berulang kali orang yang kehilangan Sukma memberi peringatan kepadanya bahwa perkawinannya dengan Tong Hong Hui akan mengakibatkan terjadinya suatu tragedi yang menyedihkan hati, pemuda itu cukup menyadari bahwa apa yang dikatakan orang yang kehilangan Sukma jarang sekali meleset, ini menyebabkan hatinya diam-diam bergidik seram. Menyusul kemudian bayangan tubuh dari nyonya cantik berbaju merah itu muncul pula di depan matanya, ia mengakui bernama Bu Yung Tai. Kecantikan wajahnya tak terkirakan dan boleh dibilang sukar dicarikan tandingannya di dunia ini. Tanpa disadari Han Xiong Tiai merasakan sekujur badannya berubah jadi panas membara jantungnya ikut berdebar keras. Aku tidak pantas memikirkan perempuan itu lagi demikianlah ia memperingatkan diri sendiri apalagi ia pernah dimaki oleh orang yang ku ketahui namanya sebagai perempuan lontek yang tak tahu malu. Benarkah dia adalah seorang perempuan yang tak punya malu? Semakin pemuda itu berusaha untuk membuang jauh-jauh ingatan tentang nyonya cantik berbaju merah itu Bayangan tubuhnya semakin melekat dalam ingatannya kulit tubuhnya yang putih bersih tatapan matanya yang memikat dan mempesona hati senyuman manisnya yang membukakan bibirnya yang kecil Dan potongan tubuhnya yang padat berisi terutama kematangannya sebagai seorang nyonya muda merupakan suatu daya rangsangan suatu daya pikatan yang sangat besar. Sementara dia masih termenung bantuk Chow Su telah berkata lagi sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha hidup berkasihan selama puluhan tahun dan akhirnya berhasil juga menjadi suami istri. Kejadian yang menimpa kalian berdua benar-benar merupakan suatu cerita yang sangat menarik bagi umat persilatan gelak tertawa yang amat keras itu Lantas menyadarkan Hon Siong Kiai dari lamunannya, ia merasa sikapnya yang kurang hormat barusan membuat sepasang pipinya menjadi merah selang Sesaat kemudian segera serunya, lo Ciam Pua, Bu Am Pua sekalian hendak mohon diri lebih dahulu Budi kebaikan Ciam Pua terhadap kedua orang anak buahku ini tak akan terlupakan untuk selamanya Kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuanmu habis berkata Hon Siong Kiai lantas memberi hormat dalam-galam sedangkan sepasang siluman itu pun ikut memberi hormat Haa 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 bagus, bagus bantuk Choa Suh hanya beberapa kali mengangguk sambil tertawa terbahak-bahak Demikianlah ketiga orang itu pun lantas berpamitan dan berlalu dari telaga beracun yang dianggap sebagai tempat angker itu Dalam sekejap mati mereka sudah di luar lembah tersebut Tiba-tiba Hon Siong Kiai seperti teringat akan sesuatu Ia berkata dengan serius Oh oh iya tempoh hari wik diang pernah menyaru sebagai suchowu kitamot tiong cimo Naik ke atas kuil siau limsi dan mencuri kitab pusaka taibuan yu pit kip Bukan mencuri kitab saja bahkan dia pun membunuh padri penjaga leteng penyimpan kitab tersebut Tentang peristiwa ini aku telah berjanji dengan Liao Ing Hu Asyo untuk memberikan pertanggungan jawab ke kuil mereka Satu tahun mendatang sekarang Wik Beng sudah dihukum mati Sayang waktu itu aku lupa menggeledah kitab pusaka taibuan yu pit kip tersebut Dari sakunya sekembali kamu berdua ke istana Terangkan persoalan itu kepada Tuti Yang Lo dan perintahkan mereka untuk melakukan pencarian kilat Setelah ditemukan segara kirim orang menuju ke markas besar Kepang di daratan Tiong Goan Dan serahkan kepada Ti Yang Lo pengemis itu si pengemis dari selatan Katakan mereka agar kitab itu disampaikan kepada ku terima perintah jawab sepasang siluman dengan cepat Dalam perjalanan Ti Yang Bun Jin menuju ke daratan Tiong Goan ini Apakah kau membutuhkan bantuan dari Tecu berdua? Kalian berdua lebih penting menjaga keselamatan istana perguruan kita Apalagi kepergianku kali ini adalah untuk membereskan persoalan pribadiku sendiri Kalian tak perlu ikut mendengar jawaban itu Dengan wajah serius siluman hitam Sengkoh Kili lantas berkata Ti Yang Bun Jin, Tecu mempunyai suatu permohonan dan harap Ti Yang Bun Jin bersedia untuk mengabulkan Apa permintaanmu itu salah seorang musuh besar perguruan kami di masa lampau? Sampai sekarang masih ada seorang yang terlolos dari jaring Kau maksudkan Hun Si Moong benar ada apa dengan gembong iblis itu Semoga Ti Yang Bun Jin mengijankan Tecu berdua untuk menuntut balas dengan tangan sendiri Tentu saja boleh, tapi saat ini keadaan dari perguruan kita masih payah Setiap saat perkumpulan Ti Yang Che kau bisa mengutus orang untuk mengacau Maka kamu berdua harus melakukan penjagaan dulu di sana Bila saatnya telah tiba, aku bisa mengirim kabar ke istana Terima kasih atas kebaikan Ti Yang Bun Jin Dua orang siluman itu segera menjura Selain itu ujar Hun Siong Kie kemudian setelah berhenti sebentar Dia ambil keluar lencana Woke Kui Ju Pe itu dari sakunya dan diserahkan kepada siluman hitam Serahkan lencana ini kepada Tu Ti Yang Lo Bila setahun kemudian aku masih belum kembali Suruh dia mengangkat orang lain sebagai ketua baru paras muka Hek Pek Si Yang Ye Au Berubah hebat, dengan suara gemetar siluman putih lantas berkata Ti Yang Bun Jin, mengapa kau mengucapkan kata-kata seperti itu Hun Siong Kie tertawa tak wajar Rupanya ia sedang menyembunyikan perasaan yang sebenarnya Ah ah ah, tidak apa-apa dia menyahut aku Hanya bersedia payung sebelum hujan Siapa tahu nasib manusia di dunia ini Apakah Ti Yang Bun Jin masih ada pesan-pesan yang lain tak ada lagi Ingat begitu kitab pusaka Taibo An Yupit Kip berhasil ditemukan Maka kalian harus mengutus orang untuk membawanya ke daratan Tionggo An Te Chu akan mengingatnya selalu baiklah Sekarang kalian boleh pergi semoga kalian bisa menempuh hidup dengan penuh kebahagiaan Terima kasih Ti Yang Bun Jin Begitulah dengan perasaan berat hati Seng Kaki dan Hang ingin memandang sekejap ke arah Hun Siong Kie kemudian baru menjejakan kakinya ke permukaan tanah dan berlalu dari sana Memandang bayangan punggung dua orang anak buahnya pergi jauh Diam-diam Hun Siong Kie menghela nafas panjang Bisiknya, aaai bagaimanapun juga mereka tetap berbahagia Meski baru saja terlepas dari penderitaan Sementara ia masih berdiri melamun mendadak dari arah belakang berkumandang suara yang sangat dingin Dan suara itu seakan-akan pernah didengarnya di suatu tempat Hanya pemuda itu tak dapat mengingatnya kembali dimanakah suara itu pernah mendengar Bocah Keparat Ternyata engkau lah yang bernama manusia bermuka dingin Teguran tersebut sangat mengejutkan Hun Siong Kie dengan sigap dia berpaling Seorang laki-laki baju hitam yang bergodek panjang berdiri empat kaki di hadapannya Dan pada saat itu sedang melotot ke arahnya dengan pandangan penuh kebencian Tatapan yang penuh sikap bermusuhan itu sangat tidak menyenangkan hati pemuda kita Dia pun lantas menjawab dengan ketus Benar, akulah orangnya siapa engkau di siang kek Tamu bergodek indah Huan Keng ada apa engkau mencari aku memperingatkan engkau Agar tidak berhubungan lagi dengan buyung tai Han Siong Kie melongo dan termangu Sekarang ia baru ingat rupanya orang inilah yang pernah memberi peringatan kepadanya Agar tidak berhubungan lagi dengan buyung tai Sinyonya cantik berbaju merah Tak heran kalau suaranya seperti pernah dikenal Kenangan semasa berada dalam kuil teringat kembali Dia pun teringat pula bagaimana orang itu mencaci maki buyung tai Sebagai lontek yang tak tahu malu Kontan saja jago muda kita tertawa dingin Ia menegur Apa maksudmu berkata demikian kepada ku HMM tidak bermaksud apa-apa Aku hanya melarang engkau berhubungan lagi Dengannya jawab tamu bergodek indah Huan Kang dengan nada seram Kenapa? Kau harus memberikan suatu alasan yang tepat Tak usah bertanya mengapa Yang pasti dengan usianya sekarang dia sudah pantas menjadi ibumu Tutup mulut bentak Han Siong Kie dengan gusar Ucapan itu mengobarkan hawa amarah dalam hatinya Mendengar bentakan itu tanpa sadar tamu bergodek indah Huan Kang mundur selangkah ke belakang Lalu berkata lagi Manusia bermuka dingin Kalau engkau tidak bersedia mendengarkan perkataanku Maka, maka kenapa? Engkau akan menyesal untuk selamanya Hehehehe Aku tidak percaya Justru akan kubuktikan apa yang dapat kau lakukan Kenalkah kau dengan perempuan itu Tiba-tiba tamu bergodek indah Huan Kang menegur Han Siong Kie terkesiap dan mundur ke belakang Segera pikirnya Eh, membetul juga Siapakah dia? Berasal dari mana Tapi anak muda ini tak ingin menunjukkan kelemahan Di badapan lawannya Maka dia pun balik bertanya Apakah engkau kenal siapakah dia? Tentu saja tiba-tiba Huan Kang Benarkah engkau tahu siapakah diriku ini? Serentetan suara teguran yang dingin penuh Membawa daya pikat menggemam Cemecahkan kesunyian Menyusul teguran tadi muncullah sesosok Bayangan berbaju merah Seperti Sukna Gentayangan Tau-tau ia sudah muncul di hadapan mereka berdua Dia, tak lain adalah Bayung Tai Perempuan cantik jelita yang gemar Memakai baju merah itu Begitu mengetahui siapakah yang muncul Tamu bergodek indah Huan Kang segera menunjukkan wajah tersipu-sipu Agaknya dia tak mengira Kalau secara tiba-tiba Perempuan itu bisa muncul di hadapan matanya Dengan kerlingan metu yang penuh Mengadung daya pikatan Bu Yung Tai mengerling sekejap ke arah Huan Xiong Kie Kemudian ia tertawa dan menyapa titi Kembali kita berjumpa lagi Cici Huan Xiong Kie tak dapat mengendalikan Golakan perasaannya lagi dan ikut berseru Secara tiba-tiba dia merasa Seakan-akan dirinya berubah jadi Begini lemah dan tak bertenaga di hadapan Bu Yung Tai Ia seperti telah berubah jadi Seorang manusia lain Panggilan adik dan cici ini Bagi pendengaran tamu bergodek indah Huan Kang sangat menusuk sekali Wajahnya kontan berubah hebat Adik Tai Dia pun berseru